Jadi kalau mau banyak rejeki, kesimpulannya berarti harus? Tidak Pan, karena masing-masing tiap individu bukan dari istri. Lu pikir gue bisa dijebak kagak kan? Sotoy ini. Jadi kalau mau banyak rejeki, kesimpulannya berarti harus? Tidak Pan, karena masing-masing tiap individu bukan dari istri. Lu pikir gue bisa dijebak kagak kan? Sotoy ini. Bukan berarti banyak istri, banyak rejeki. Jadi masing-masing orang hidup dijamin rejekinya. Otomatis sebenarnya empat dijamin. Buat empat orang, Ipan, jangan suka diplesetin. Mama kayak ngerti, sok ngejebak wae. Untung gue kagak kejebak sama dia. Yaudah, jadi keyakinan bahwa Allah adalah maha pemberi rejeki. Seperti itu ya? Nah, iyaudah. Tapi ketika istrinya tidak ridho, ketika istrinya sakit hati, berdoa secara sembunyi-sembunyi, rejekinya bisa justru sebaliknya. Misalnya doa naon. Kalau saya kebahagiaan cuma dua hari, dia tiga hari, mudah-mudahan yang lainnya diceraikan. Sebelum kita melangkah, kita berpikir resiko yang akan datang kepada kita. Kalau Anda dilamar oleh seorang laki-laki yang tahu bininya sudah dua, artinya Anda yang ketiga. Anda tahu dari orok yang namanya seminggu cuma tujuh hari. Kalau suami Anda bininya tiga, kayak Ipan bilang, seorang dua hari, dua hari. Siap mental, kawin sama laki-laki orang. Ngapain? Jadi bininya yang ketiga pengen tujuh hari. Ngapak kalah. Berarti gak bisa ngitung. Seminggu sabaraha, tujuh. Bagi tiga sabaraha. Dua setengah. Dua hari, dua hari, dua hari. Yang sehari dimu sholat. Yang tadi dua belas istri, gimana pembagiannya maha? Ipan jangan nanya, mama-mama ke Afrika suratannya. Boleh jadi. Pertanggal dia pindah. Bukan per hari. Iya kan? Pertanggal di hiji, di deal. Nah, tanggal dua, gitu. Karena di awal bulan lagi senyum. Akhir bulan lagi cemerut. Mama yakin, dia bukan kerja bulan dan gajinya tiap hari. Cucunya? Lima ratus. Lima puluh lelapan. Coba. Iya kan? Oke, Yulia sudah terjawab? Iya sudah, mama hatur. Oke, Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mama itu mengajarkan bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu maha pemberi rejeki. Betul. Ulat, semut, cicat. Semuanya ada rejekinya. Semuanya ada rejekinya. Iya, iya. Nggak usah badan manusia gede cicak di dinding. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Jadi, makanan yang nyamperin. Gitu. Iya, iya. Oke, kita lanjut lagi kalau begitu ya. Siapa lagi yang mau nanya? Iya. Silahkan ibu. Silahkan ibu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ah yuk. Perkenalkan ma. Nama saya Eci Sunesi. Dari Majelis Taklim Alhidayah, Cirebon, Kuningan, Jawa Barat. Maka Eci Sunesi. Saya mau nanya ma. Saya dengerin. Ada seorang suami. Sudah berusaha mencari napkah semaksimal mungkin. Dia memberikan kepada istrinya semampu dia. Tetapi istrinya masih selalu merasa kekurangan. Dan selalu seperti itu ma. Jadi mohon pendapat dari mama. Bukan pendapat saya. Dari Al-Quran Allah berfirman Eci Sunesi. Di dalam At-Tolak ayat 7. Suami punya kewajiban memberikan napkah kepada istrinya sesuai kemampuan. Kalau rejekinya sedikit berikanlah kepada istri anda. Sesuai apa yang Allah berikan kepada dia para suami. Nah ini kata Allah. Makanya jadi bini ngaji. Al-Quran dikupas. Karena kata Allah. Kata Allah layukan lipullahu nafsan ila usaha. Kecuali. Kalau suami kaya raya ngasih duitnya sedikit. Maka suami dosa. Kalau emang suami udah maksimal berusaha. Rejekinya seperti itu. Kenapa perempuan ngajar di duit? Lihat Siti Hadijah. Lihat Siti Hajar. Lihat Umu Salamah. Lihat Robiah Al-Adawiah. Lihat oleh anda Siti Aisyah. Asipa. Dan banyak perempuan-perempuan. Dari zaman dahulu. Kala mereka bekerja untuk mencari rejeki. Unten. Kalau kita hanya mengandalkan suami. Kalau suami duitnya banyak. Dan dia derma boleh jadi. Makanya kalau seandainya manusia. Terlalu berharap dengan manusia yang lain. Lebih banyak kecewanya. Mikir. Allah berfirman. Wakuli amalu. Pasar al-malakum wa rasul al-mu'minun. Bekerja kalian. Allah. Rasulnya. Dan orang yang beriman akan menilai pekerjaan kalian. At-Tawbah 105. Ayat ini Allah perintahkan. Yang bekerja bukan hanya laki-laki. Tapi siapa yang hidup di alam dunia. Baik laki-laki. Maupun perempuan. Begitu. Dan juga. Intinya sih harus. Jadi orang bersyukur ya Maya. Bersyukur. Makanya. Habis haji wadah. Rasulullah bersabda. Depan para sahabat. Diumumkan. Tidak tahu. Wahai para sahabat. Hati-hati kalian. Kenapa? Di neraka itu banyak perempuan. Sahabat bertanya. Kenapa ya Rasulullah. Mereka kupur. Atau mereka. Apa kupur kepada Allah? Tidak. Mereka kupur kepada suaminya. Udah maksimal. Memberikan kasih. Sayang. Kemudian memperhatikan. Memberikan apakah istrinya kurang cukup. Mereka tempatnya neraka. Makanya kalau suaminya cukup. Kenapa kita tidak bergerak nyari duit. Bisa. Jadi jangan. Minta. Coba uangnya dikasih dari suami itu. Dikembangkan bisnis apa. Itu Siti Hadijah. Seperti itu. Pengusaha. Dan harus yakin. Kalau kita bersyukur. Insya Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Kata Allah. Siapa yang bersyukur dengan nikmat. Yang dia terima dari Allah. Akan dilipat gandakan. Kebahagiaan dalam hidup. Bukan jumlah uang yang banyak. Bukan suami yang tampan. Bukan istri yang cantik. Tapi rasa syukur. Syukur itu membuat kita bahagia. Sudah cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk siapa yang menanya. Yang merah silahkan. Yuk silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lela Kusmiyati. Dari Majelis Ta'lim Al Ghani Bandung. Tanya Mama yuk. Ayuk. Ini Majelis Ta'lim paling kaya kan. Enggak. Begini Ma. Saya mempunyai seorang teman. Yang mempunyai anak perempuan. Yang sudah matang untuk menikah. Namun. Si anak perempuan tersebut. Sudah mempunyai pilihan. Dan teman saya itu sendiri pun. Sudah punya pilihan. Nah apa yang harus dilakukan oleh si ibunya tersebut. Karena ibunya pilihnya biasanya suka kuat gitu. Sebentar. Yang menikah. Anaknya apa Maknya? Anaknya. Yang pengen kita orang tua bahagia. Yang pengen bahagia anaknya atau hati emaknya? Anaknya. Salam buat teman Lela. Terima kasih. Terima kasih.